Intro Rombongan personil Polsek Mamasa yang dipimpin oleh Kapolsek Kota Mamasa Ibtu Leo Paemba hadiri kegiatan dan laksanakan pengamanan upacara pembukaan perkemahan Pramuka Pangkalan SMK Negeri 1 Mamasa yang dilaksanakan di Dusun Minangga, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa. Kehadiran tersebut juga dihadiri oleh Ketua Kuarcap Mamasa sekaligus Mabigus SMK Negeri 1 Mamasa Domingus Madika, Toko Masyarakat Desa Taupe, BPK Mambuiling Barat bersama Majelis Seklasis Mambuiling Barat, perwakilan petugas dari Puskesmas Mamasa, para pembina dan kakak pembina SMK Negeri 1 Mamasa dengan peserta kurang lebih sebanyak 223 putri dan kondusif 285 putri serta pendamping sebanyak 66 orang. Dalam kata sambutannya, Kapolsek Mamasa mengatakan bahwa pelatihan pramuka adalah sebagai dasar pembentukan moral dan semangat kebersamaan. Menurut Kapolsek, generasi muda saat ini harus menanamkan arti sebuah kebersamaan dan menjadi pelopornya adalah pramuka, organisasi yang sudah terstruktur dan diperuntukkan untuk menjadi perkat NKRI. Kegiatan perkemahan SMK Negeri 1 ini memang mengambil tema pramuka sebagai perkat NKRI. Menegakkan aturan seperti aturan lalu lintas Saya berharap bahwa jika saya berpatroli di Kota Mamasa saya tidak akan pernah bertemu dengan adik-adik pramuka yang melanggar rambu-rambu lalu lintas Dari Sulawesi Barat, Brigadir Rambat Andrianto, Tridrata TV Salam Tridrata Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!